Halo guys, selamat datang kembali ke gaming channel Hari ini kita akan melanjutkan game Araya Let's play Kali ini guys kita akan melanjutkan Karakter si Boon Kita disini disuruh ambil foto graffiti Di tempat yang mengerikan ini Dan si Rama guys Itu adalah tetangganya si Boon Si Boon jadi takut Kalau si Rama bakal melaporkan Kalau si Boon datang Kalau si Boon datang ke sini malam-malam Bakal laporkan senama ke orang tuanya guys Hihi Kenapa yang Kenapa yang juga coba Dia harus nyali ya kan Oke guys, ini sepertinya Oke, take photo Sip Beres 1 Tidak bisa lewati guys Oke Lock Mantap Masuk terbuka kan Ya, saya sudah menduganya Oke Mari kita masuk guys Apa itu Guys, ini kecok Gede banget Ya memang Ha Very very stupid The idea memang Ini yang sangat bodoh sekali Oh guys, ada dokumen Kita baca Cara melihat hantu Cara melihat hantu Pakai lap Pakai yang digunakan oleh si mayat Wow Oke, yang kedua Gunakan Hoja board Untuk berhubungan dengan Arwah Yang ketiga Tiduran di Peti mayat Mantap sekali Siapa juga Yang mau ada hantu Ya kan Guys Tadi gak ada bayangan deh Aduh Kayaknya kita gak ada Lakukan 3 tahap itu Kenapa bisa dihantu Mantap Ada kecok lagi Mati dia ya Wih Untuk gak terbang guys Aku suka suara-suara Kecok terbang Disini Nah, tidak bisa dimasuki guys Tidak bisa dimasuki Oke Mari kita ke depan Hah Tadi udah kan Kita cek dulu Ya, sudah sepertinya Oke deh Mari kita masuk guys Mari kita masuk Terima kasih Ada yang terbang Sangat gelap disini Memang Sangat Sangat Gelap Gak bisa ya Oke Buka Terkunci guys Mantap Oh ada lagi Oh ada lagi Suara api Seada keluarga yang Sangat Kaya Oke Cuma suatu hari guys Bapaknya meninggal Terus Yang tinggal Si anak yang Sangat amat kejam Dengan Istri yang sangat Dicintainya Oh berarti ini Kayak maling kundang Terus Gak ada sabukannya Itu doang aja Gak asoi deh Berarti satu lagi Satu lagi dong Satu lagi Satu lagi Satu lagi Berarti ada pintu yang terlewatkan disini Oke Hey Oh ini guys Ada ketawa Mantap Kan dah siap Fotograf Terus Ya ampun Go to the mark Kita suruh Pergi ke ruang mayat Mantap sekali Ada punya telefon Ada punya telefon guys Ketika kita ada Siputi Bujik telefon itu Oke Thank you Tengah tunggu Oke Ini perlu kodi Berarti kita Mana sih Ini ya Terkunci guys Terkunci Kejur aku Oh ini Oh ini Oh Oh My God Oke Ini ada phone Tapi udah gak Berfungsi lagi Jadi kenapa tadi Baru sembunyi Coba Aduh Hai mbak Kenapa nangis disitu Kita harus turun Pasti guys Matilah kita ini guys Eh Flash set Gak bisa guys Kampret lah Kampun Hai Dia hilang Dia hilang guys Tapi sini ada yang gerak Gerak Apa itu Oh pintu Terima kasih Terima kasih Oke P.S. Filmnya sangat teruk. Dan terlalu teruk bahwa saya harus berjalan di tengahnya. P.S. Terima kasih, Marissa, untuk berjalan dengan saya. Jadi, guys, si Marissa mengajak Araya untuk nonton film, ya kan? Si Araya ini biasanya gak mau pigi-pigi. Cuma karena sama si Marissa dia merasa nyaman. Gak ada rasa dendam pun. Gak ada. Cuma ada notenya. Pertamanya, katanya filmnya itu sangat tidak enak. Makanya sampai si Araya itu keluar dari film itu pada saat pertengahan aja. P.S. Nomor 2-nya. Terima kasih, Marissa, karena ikut keluar sama si Araya. Oke. Terus, apa lagi? Ini udah berkilau, guys. Tapi seram, guys. Itu karena mayat. Aduh. Aduh. Tidak mau dia gerak ini. Oh my god, guys. Dia naik. Gitu, guys. Hai. Permisi. Cuma maen berpinci. Aduh. Aduh. Udah. Bye. Bye, ya. Aduh, guys. Lari cepetan. Aduh, flashlight gak hidup lagi. Aduh. Center tidak hidup, guys. Kita hape ini kita gak harus bawa, ya. Aduh. Bisa pakai flashlight, mungkin. Oke. guys, kepalanya sama separuh oh my god macam-macam hantu rumah sakit ini guys mesti gak kulitnya oh my god semoga kalian tidak bergerak oke guys, itu ada dua ini dua, cuma kotak ada dua isinya satu yang ada di sini, satu ini mana mantap sekali dan sampai sekarang flashlight kita belum bisa nyala gimana kita mau hindai tempat yang gelap guys, untuk sini semua hidup lama ah, perluki lagi oke guys, ada kamar mandi ya oke deh ah, dapat kunci guys sip kita nantar dia di sini oke, aku hadap disitu aja please stay there, please stay there oke, tetap disitu, oh tunggu kita ke disini dulu guys, ada sesuatu oke, sip kita lihat dulu, dia masuk ke sini sip lihat tuh guys, ada sesuatu lihat bayangannya ada disana loh ah, yang disini bisa hilang entah kayak mana hilangnya gak tau lah kok dia berdiri aja gak apa-apa guys ini cekek yang kita dia berdiri dulu oke, tenang disana please tenang ya kan dia dapat key apa ya kalau ada key oke, pintu ya bisa oke, lift ini apa sih alamak ah aduh tolong lah, jangan ganggu aku lama banget lagi lift ya lift oke bye aku duluan ya bye, jangan ikut halo 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 kenapa pun ini takut kayak sama si beneran tadi shu ya beneran takut ngapain tuh ikut jali gini misi ini beneran Oh guys, puntaunya ada banyak hutang sama si Shoo Hutangnya bakal dihapuskan kok, dibereskan semua Oke deh Oke kalau beri Shoo Beri kunci Mantap Go to the toilet Mari kita ke toilet guys Mari Oh go Guys itu siapa? Si Jit ya? Yang kejar si Rama itu Si Kampret itu, si botak itu Aduh, kita kemana ke sini coba Kenapa? Dia datang ya guys Oh gak ada pigi dia Ah terima kasih Oh my god Guys tau tadi yang kepas tengah itu? Itu ternyata guys Itu Ada seorang pemuda Dia bawa kereta kan? Dia kecelakaan Di Bangkok Sebab pada saat ditemukan kepalanya hilang separoh Oke deh Jadi sekarang dia mau ngapain disini? Cari kepalanya setengah lagi Tutup Oke 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 Gak ada apa-apa disini guys Ini Guys yang setengah itu disini tadi Aduh Apa yang ada disini guys? Oh ada kunci guys Siap sekarang Lark station K Lark station Ok Kunci Kita ada listrik listrik guys Ok Ok Panikkat Train All Boat Ok Isinya semua kayak tentang musibah yang nuntut ini ya Aduh semoga gak ada lagi di kamar mandi Terisi Nah ini kosong guys Heuuu Heuuu Uhuuu Uhuuu Gosong Kita gak bisa lewat itu ya? Ya guys briar Lewat mati lah kita kontrak ini kemana dong kita guys oh tadi kita dapat kunci kan North Station dimana North Station coba cari kenapa ini kasih kayu gini guys ini hijau hijau oh ini tadi kan terkunci kan apakah ini North Station iya guys sudah bisa dibuka sekarang mantap nanti di strip udah mati dia bisa lewat doang ya kan mantap sekali hati-hati-hati mantap si Jidatap aman sepertinya sepertinya mari aja mari aja ini strip ini udah hilang ya kan cuma jadi gelap gelap sekali oh tadi katanya kan guys di toilet kunci ya ini gak bisa toilet ini dong ini sih tapi tadi si Jid ada di sini gak ya si botak itu seboja gak ada guys kemudian kejar oke gak ada bagus oh ada kunci guys nanti kita baca ini oke cari seremona oke oke oh kita guys disuruh cari lilin sama dupa untuk melakukan ritual oke dapat kunci save keyzone B oke guys oke ini saya sudah keyzone B teman-teman itu itu juga semua tadi ya zone B ini ya guys ya oke ya guys seperti ini ada loot guys disini katanya guys ini kayaknya si Araya yang lagi cerita dia cerita katanya disini pada saat dia dirawat ada seorang bapak dia ada tube gitu dia pake tube tapi untuk bantu pernafasan ya kan cuma setiap si bapak itu mau ngomong terasa sangat mengerikan wow oke aduh ini yang dibilang hari ini aku dah baru baca baru baca cerita yang disitu tadi udah langsung dikasihnya untung dikunci guys kunci juga semua kunci mantap sekali ini kunci kunci juga guys semuanya dikunci guys sip kalian guys ada bunyi oke bunyi alarm ternyata oh ada yang call bell guys dari kamar 501 jadi kita e-c-in nurse set oke terus kita harus sana 501 501 dimanakah oh berarti daerah yang tadi lah ya salah satu dari kamar yang terkunci itu guys aduh eh semoga aja enggak dari kamar yang itu guys yang bunyi 505 bukan 504 502 ya ampun 501 yang tadi dong aduh ya aduh aduh ngeri guys tadi ada suara suara disini guys be careful oh ini dia guys kita harus buat ritual itu kan kondisi tolong jangan ada untuk please oke gak ada guys ya oke sebelum itu kita maca hari ini aku bisa meninggalkan rumah sakit ini oke oh guys katanya yang susah-sah itu meninggal karena selangan asma oke itu doang selesai sedih aja ini ada kunci terus ini tak bisa dibuka ini apa belum bisa belum bisa aku ada cari candle mana aku ada mencari candle guys mana aku ada cari dia dapat kunci kan oke aku ada cari oke aku ada cari Oh semua papan iklan saja guys aku kira ada suster susternya esot Oke guys dapat udah dapat kita kendal ya kan lupa tinggal ya mau depan belakang kan ini deh oke itu udah bisa ya sudah bisa ya kan eh ada candle terbuka ada sesuatu oh guys dupa oke ambil-ambil ya ampun kita akan mulai ritual guys berarti ini pasti seram itu memanggil hantu oke ya pintu sudah terkunci guys mati Oke ini apa yang disuruh terus ngapain di sini disuruh oke terus guys cuma bisa ada kiri kan oke ya udah sudah ada dari Thailand guys ini kita bersiap-siap untuk jam sekitar terpasti apa yang kita disuruh duduk oh my god oh my god oh my god ini kakek itu pasti kakek asma guys oh di kakek situ aja kayak oh hilang dia guys okey apa itu bunyi sih apa itu bunyi sih aduh ahhh 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 alamak ahhh aduh ahhh 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 uhhh berarti kita ritual memanggil si kakek luar biasa sekali oke kita kemana ini disini ya kemana sih oh my god ada bunyi sesuatu guys oke apa kita cepet aja kok ada ikuti kita guys itu si Rama apa tadi tuh guys apa gede banget ini siapa lagi raya oke kali ini kita jalanin Marisa oke oke guys sekian dulu video aku kali ini jika kamu suka berikan like dan tuliskan juga komen dan jangan untuk subscribe it's free bye